Ya Allah, fasilitas yang diberikan Masya Allah Dan hebatnya lagi, Menteri Agama Malaysia Ini terbaik banget Masya Allah Masya Allah Masya Allah Jadi disini kita bisa melihat bagaimana senyum bahagia mereka ketika disantuni oleh Menteri Agama Malaysia Tapa baiknya lah Malaysia ini kepada warga Palestina Dan juga Menteri-menterinya Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marabah ya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat keren banget Dan sangat-sangat bagus untuk kita tengok Nah tanpa berlama-lama Jom guys ya kita tengok update terbaru daripada Malaysia Ya ketika Malaysia ini menerima ataupun membawa pesakit-pesakit daripada Gaza Ataupun Malaistina Jom kita simak videonya Let's go Masya Allah Jadi ini adalah Menteri Agama Santuni warga Gaza Di Malaysia ya guys ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ya memang real gitu ya guys Bukan yang pasar gitu Jadi Jadi kayak di dalam Al-Quran Kayak gitu ya guys ya Dan dalam kitab-kitab itu Fushah namanya ya Oh disana diajarkan Dari kecil itu memang Fushah gitu ya guys ya Tidak seperti orang Arab Kalau di Jeddah gitu kan Anak kecil itu udah pasar semua Karena kenapa saya pernah itu juga guys ya Berjumpa dengan orang-orang Arab sana Ketika saya menggunakan bahasa Fushah ya Mereka itu gak faham Mereka itu istilahnya Sampai mereka bertanya seperti itu kepada saya ya guys ya Karena mereka itu ketika kecil Memang tidak diajari Tapi kalau di Gaza ini ternyata Dari kecil Menesir ya ini Dan hebatnya lagi menteri agama Malaysia ini Ini terbaik banget Jadi disini kita bisa melihat Bagaimana senyum bahagia mereka Ketika disantuni oleh Menteri agama Malaysia Menteri agama Malaysia Menteri agama Malaysia Masya Allah Masya Allah Tebarak Allah Masya Allah langsung ada play groundnya juga ya Allah fasilitas yang diberikan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Allah bersamamu Masya Allah 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 Buka gitu guys Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ya Allah Terbaiklah Malaysia Ini sebab Pesakit-pesakit yang ada di Palestina Di sana dibawa ke Malaysia untuk berobat Di sana dan katanya Kalau istilahnya sudah sembuh Sudah pulih Gitu guys ya Mereka boleh bekerja di Malaysia Seperti itu sampai istilahnya aman Lalu mereka baru balik Ataupun bisa dikatakan Kalau mau tinggal ya tinggal mungkin seperti itu Ya guys ya Allah Berbetapa baiknya lah Malaysia ini kepada warga Palestina Ya kan Dan juga menteri-menterinya Allahu akbar Allahu akbar Itulah tadi Dikatakan menteri agama tadi ya kan Bahwasannya kalau kita tidak membantu Daripada saudara-saudara kita Sama Muslim Maka tidak termasuk Lai Saminna Kata Rasulullah Tidak termasuk Golonganku Kata Rasulullah Maka Malaysia langsung Mengambil Langkah ya Supaya apa Supaya mendapatkan Rida dari Allah Dan juga Mendapatkan pengakuan Daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yaitu menjadi orang Yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menjadi rakyat Yang mungkin Apa namanya Salah satu hal Yang membuat Rakyat itu Hidup Hidupnya Sejahtera Ya kan Aman Damai Tentram Karena kenapa Para pemimpinnya ini Melakukan apa Yang disabdakan oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Membantu Sama muslim Ya kan Masya Allah Tabarakallah Dan itu dulu Videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila Salah kata Mohon dimaafkan Saya pamit Untuk diri Dan mari kita Sama-sama ya guys Kuatkan Doa kita Semoga Saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Yang ada di seluruh dunia Diberikan pelindungan Alai Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh